Foto Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan Wali Kota Bogor Bima Arya di Bendung Katulampa kembali menjadi perbincangan. Foto tersebut diunggah di akun Twitter at Gun Romli milik politikus Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Muhammad Guntur Romli pada Kamis 2 Januari 2020. Kepala bagian protokol dan komunikasi pimpinan Pemkot Bogor, Rudiana menyayangkan peristiwa tersebut. Bencana alam yang terjadi kata dia seharusnya menjadi duka bagi semua, bukan dimanfaatkan menebar kabar bohong atau kabar hoax. Kami sangat menyayangkan masih ada oknum-oknum yang memanfaatkan situasi seperti ini untuk menebar hoax. Demikian ungkap Rudiana pada Kamis 2 Januari 2020. Rudiana menjelaskan foto tersebut diambil saat kunjungan Anies Baswedan ke Kota Bogor pada 12 Februari 2018. Namun, akun Ad Gun Romli mengunggah kembali dengan keterangan cengar-cengir selfie di tengah warga Jakarta yang kebanjiran. Foto tersebut benar, tapi sudah 2 tahun lalu. Kondisinya saat itu tidak banjir, bahkan bisa dilihat dari background debit akhir menunjukkan normal. Jadi, keterangan foto Pak Gubernur cengar-cengir selfie dengan Pak Wali di tengah banjir adalah salah. Foto tersebut tidak ada hubungan dengan konteks banjir pada awal tahun 2020. Demikian ujian Rudiana. Lebih lanjut, Rudiana mengungkapkan penanganan pasca bencana di Kota Bogor sudah dilakukan. Pemkot Bogor melalui BPBD, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, serta dibantu jajaran TNI dan Polri telah terjun sejak Rabu 1 Januari 2020.